Ya, para perdagang di Kota Batam diakomodir untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Batam. Hal ini dilakukan untuk menyambut program pasar sadar jam sostek dari BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di seperindak Kota Batam, Gustian Riau akan mengakomodir para perdagang yang masuk kategori bukan penerima upah supaya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menyambut adanya program pasar sadar jam sostek dari BPJS Ketenagakerjaan. Di Batam tersendiri baru ada dua pasar sadar jam sostek, iaitu Cahaya Garden dan pasar Botania II ini. Gustian pun berharap 48 pasar yang ada di Batam semuanya terdaftar sebagai pasar sadar jam sostek. Dan BPJS untuk perlindungan tenaga kerjaan. Nah ini kami lakukan karena ada 48 pasar, lebih kurang hampir 9.000 sekarang nih yang BKL maupun tenaga kerjaan yang belum bersentuh untuk BPJS. Maka secara meraton kami akan melakukan kerjasama dengan BPJS, sehingga nanti tenaga kerja yang bukan dari sektoral upah yang sesuai dengan UMK, itu bisa kita berkumpul dengan BPJS. Dan ini bisa kita lakukan dalam rangka supaya kebatan akan menuju Semat City ya. Semat City dengan dari Semat City tentu, masyarakat yang kita ayo ini juga kita jamin terhadap kelamatan daripada aturan kerja kita. Berdasarkan data disperindak, masih banyak para pedagang bukan penerima upah yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Total ada sekitar 9.000-an tenaga kerja. Gustian juga menambahkan kota Batam yang akan menerapkan Smart City, tentu seluruh masyarakatnya juga harus terjamin, khususnya jaminan keselamatan kerja. Reni Soapsari mengisahkan dari Batam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.